Saudara dan saudariku yang dicintai Tuhan, siapkanlah hatimu yang pantas untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang farisi dan bersoal-jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini, sekali-kali tidak akan diberikan tanda. Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang baik, Tampaknya tidak mungkin, setelah melihat dan mengetahui sekian banyak mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus, orang-orang farisi masih mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Sebenarnya, mereka tidak lagi membutuhkan tanda. Namun, karena hati mereka tidak terbuka terhadap anugerah dan keajaiban yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus, itulah yang membuat mereka masih ingin meminta bukti atau tanda dari surga. Sesuatu yang tidak dipenuhi oleh Yesus, bukan karena dia tidak mau dan mampu, namun karena Yesus ingin mengajarkan kepada mereka untuk mulai beralih dari cara berpikir mereka yang cenderung berfokus pada bukti dan tanda fisik ke arah sikap iman dan pengakuan akan kuasa Tuhan. Sejatinya, Allah telah menugerahkan berlimpah kebaikannya dalam hidup, baik kecil maupun besar. Pertanyaan refleksi untuk kita sekalian pada hari ini, mampukah kita menyadari, terutama dalam hal yang kecil dan yang sederhana dalam kehidupan kita? Semoga.